Pemirsa, hari ini ratusan jemaah haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci dari Asrama Haji M. Berkasi, Bekasi, Jawa Barat. Apa saja tahapan atau proses yang harus dilakukan oleh jemaah haji sebelum keberangkatan. Informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami, Glory Natah, dari Asrama Haji, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang, Glory. Bagaimana suasana terkini di Asrama Haji, Bekasi, berapa jemaah yang berangkat dan apa saja tahapan jemaah haji sebelum keberangkatan? Yang juga Pemirsa, seperti yang terlihat di belakang saya saat ini di Asrama Haji M. Berkasi, Bekasi, saat ini dari pihak panitia atau penyelenggara haji dan umroh sedang membacakan nama-nama atau sedang melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan juga persyaratan bagi ratusan jemaah haji yang hari ini akan berangkat ke Tanah Suci. Yang mana sejak pukul 10, kemudian disusul tadi pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, ini sudah ada dua kloter, yaitu kloter ke-19 dan kloter ke-20 dari Kabupaten Bekasi dan juga Kabupaten Bogor yang sudah tiba di Asrama Haji, kemudian dilakukan pengecekan dokumen seperti yang saat ini terjadi. Kemudian nantinya para jemaah haji ini akan dilakukan screening kesehatan untuk memastikan kesehatannya benar-benar prima untuk sebelum dibawa ke Tanah Suci. Dan memang sebagai informasi untuk di tahun ini sendiri ada 27 ribu total jemaah haji yang dibagi ke dalam 63 kloter yang diberangkatkan secara bertahap hingga akhir Juni nanti, yang mana rata-rata perharinya akan diberangkatkan sekitar 400 sampai 800 jemaah haji. Untuk yang kloter ke-19 dan 20 ini akan diberangkatkan di esok hari pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat melalui Badara Soekarno-Hatta. Nah selain di Embarkasi Bekasi ini juga ada pembagian atau penempatan Embarkasi lainnya yaitu di Embarkasi Indramayu yang nantinya akan diberangkatkan dari Bandara Kertajati. Dan memang setibanya di asrama haji ini dari pihak panitia nantinya akan melakukan screening pengecekan dokumen kemudian nanti akan dibekali juga dengan paspor, kemudian living cost dan juga medical kit yang harus dibawa oleh jemaah haji khususnya para lansia. Kemudian untuk fasilitas yang ada di asrama haji Bekasi ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, ada klinik, kemudian juga fasilitas penginapan dan juga fasilitas makan. Sehingga di sini sudah lengkap karena jemaah haji ini perharinya bisa menghabiskan 12 sampai 18 jam di asrama haji sebelum berangkat ke Mekah. Kemudian yang terpenting lainnya untuk di asrama haji Bekasi ini sudah menerapkan adanya sistem OSS yaitu one stop service. Sehingga setelah dilakukan pengecekan dokumen, di sini langsung dilakukan boarding sehingga nanti setibanya jemaah haji di airport atau di bandara ini tidak perlu lagi melakukan check-in. Kemudian langsung naik pesawat dan setibanya di Tanah Suci ini juga tidak perlu melakukan pengecekan imigasi lagi. Sehingga di sini sudah dilakukan one stop service dan juga fasilitasnya sangat memadai untuk para jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Baik, terima kasih Glory Nata melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.